Oke guys, jadi ini aku udah order rem ini kampas rem belakang aku beli online tapi aku minta benkel ini lastronya untuk masangin ini kampas rem belakang ini online 175 ribu lcb brake pads katanya bisa untuk crown kemudian ini adalah master rem ini aku beli merek trw, aku beli dari langganan spare padku tapi tetep aku minta belinya online biar seri ongkir nah ini dia harga 750 kalau di online itu yang merek trw ini macam-macam harganya, 750 ada 850, ada 900, dia bikin banyak iklan tergantung mana orang yang nyaut kemana gitu, ngambil ke yang harga berapa bukan online gitu ya bahkan ada yang sejutaan untuk merek yang trw ini kw ya ada juga merek aisin aisin itu gak tau kayaknya yang yang jelas lebih mahal dia apakah kualitas itu bagus gak tau tapi saya sering banget kalau beli ginian yang kw kita akan pasang jadi langkah pertama untuk bentuk ini kayaknya kampas rem belakang adalah dengan melepaskan bandnya terbina jadi kalian bisa tengok sudah disiapkan dong keraknya juga saya sukanya bengkel ini karena dia agak sepi karewannya ada banyak jadi bisa cepat ngerjainya jadi ini master remnya ini ya atau sentral rem bahasa remnya ini akan kita ganti kalau habis ganti sentral rem itu perlu bleeding dulu gak mas perlu ya nah ini bagian dalamnya setelah dicopot aku gak tau apa sebutannya ini apa tromol tapi kalau untuk remnya yang jelas posisinya disini ya break pad ada dua katanya curi-curi minta ganti adalah handrapnya tinggi dan memang udah tinggi kalau cuma menarik handrap sedikit gitu dia masih di jalan mobilnya harus tinggi mudah-mudahan habis ini kelar semua tinggal kita poles-poles bodynya biar capek cantik jadi mobil ini nanti bisa menyenangkan lah dilihat dan digunakan dan barangkali ada yang mau beli udah dapat mobil enak kalau bingung adot bagaimana Tadi master remnya udah dicopot Itu bocornya itu mas? Bocornya sih Di anunya? Di mesinnya? Ini bocor Itu kalau diganti anunya aja Awet gak mas? Mesinnya aja 50-50 Berapa? 50-50 ya? Kalau awetnya Terang gak bisa jamin Soalnya saya kemarin Manggil orang juga Katanya biasanya kalau kayak gini 1-2 bulan ganti lagi gitu Panas Kalau cuma ganti silnya Cepat teresak lagi Karena dalamnya bisa ada Lukanya ada apanya gitu ya Kalau belum ada lukanya Jadi ini kan dia terbuat dari besi Kalau di dalam ada yang tergesek atau luka gitu Itu harus diperbaiki dulu Dan biayanya juga lumayan Silkitnya juga lumayan Tiga ratusan kayaknya Jadi mending ganti sekalian sepaket Jadi ini yang Ori ya Oh ini Ori Penggantinya masih belum dibuka Sudik Iya itu mas Dibuka aja Pakai merk TRW Di unboxing dulu Ropek gak apa-apa? Ini gak apa ya? Iya Iya Sampai jumpa Sampai jumpa Ini ada 3 hal yang dilakukan Itu bongkar Atau ganti Kampas rem belakang Kemudian Mengganti Master rem Atau sentral rem Depan Sentral rem itu Istilahnya atas kali ya Kemudian juga Sekaligus ngecek itu Jendela belakang Kiri kanan Kadang-kadang bisa turun naik Kadang-kadang gak bisa Dan dalam kurun waktu Satu dua bulan terakhir ini Ini biaya yang Sudah habis Untuk membetulkan ini Kurang lebih Sepuluh jutaan Jadi lumayan juga Jadi Sebagainya Juga sudah hampir sama Atau bahkan lebih Jadi Kalau kalian Beli mobil Tua Ada mungkin Orang ngasih harga mahal Mungkin saja Selamat menikmati Juga selamat menikmati 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 gosong itu kenapa ya kebakaran mas ya barusan ini kampas remnya yang udah dibuka ini masih bagus jadi nggak perlu diganti jadi mas kalau nggak perlu diganti kenapa itu handrem kok tinggi banget itu kalau dia nggak tinggi dia masih gerak ya ini isi murah sih 175 dan itu tadinya saya beli memang untuk urutannya kan yang murah dulu handrem ini kalau nggak salah dulu pernah tak perbaiki cuman ganti motornya ini aja cari-cari di langganan jeneng nggak ada kalau misalkan disini ada yang masang anu apa sentralok jendela gitu ya apa istilahnya nih powerindo itu satu set lengkapnya ini nggak apa-apa ini motornya aja ya barusan dikabarin masnya udah dicoba cari seal kaliper namanya seal kalipernya itu nggak ada jadi hanya dibersihkan aja terus dipasang lagi jadi masih ada kemungkinan untuk rambes kemudian tuh yang ini juga udah dicari rotornya motornya untuk yang kiri belakang ini nggak nemu disekitar sini itu paling bagus kita harus cari sambil bawa barangnya untuk nemu yang sama karena kalau beda nanti pangkonnya juga harus diubah sementara kalau beli online yang bawaan Toyota Kron mahal banget tiga jutaan tadi saya lihat saya belum menemu yang murah tapi sekilas saya tiga jutaan oke jadi yang ini udah kepasang tinggal sir kalipernya itu ini saya lihat ada yang jual tapi anu ya mas dia sepaket gitu sepaket sepaket kit gitu ini tadi ya mas ini mas oh yang itu ya ini kan harusnya sih mas harusnya dia bisa nggak kendor ya kalau misalkan dikasih lem atau apa nggak bisa ya harusnya dia lengket gitu ya ya lengket tuh nggak harusnya diselenggir harusnya diselenggir terima kasih selamat menikmati selamat menikmati window kanan belakang berhasil kiri belakang gagal kampas remnya ternyata masih bagus ini tinggal pasang ulang kampas rem belakang dan kita akan bleeding rem belakangnya setelah itu udah kalau bleeding enakan gak ada bannya gini ya kemarin saya bleeding ada bannya saya kan di ini saya kan mobil satu lagi masuk bengkel udah dua bulan sama itu sama orang bengkelnya saya yang injek-injek remnya selamat menikmati oke ini adalah proses bleeding belakang jadi ada satu orang yang mempunyai mempunyai dan itu ditahan terus ini disini dibuka sampai muncrat pompa kemudian setorang di belakang yang membuka semacam pentir untuk kali per tadi ini per perlu di cek juga kondisi minyak remnya jangan sampai dia kehabisan kehabisan itu ada contesan banyak remnya ini pasnya kepala mekaniknya dia kenceng apakah sudah tinggi atau belum berjalan ini kebetulan kaliper kanan itu sealnya rusak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Sambil lakainya tuh udah beres tuh Mungkin mau di cek dulu sama dia Mungkin mau di cek dulu Udah enak mas Udah enak mas Udah enak mas Masih agak dalam ya Tapi gak pompa Tapi kalau pas mundur tadi dia Tinggi dia Sambil lakainya tuh Harus ditekan agak dalam Harus ditekan agak dalam Oke saya akan coba agak kenceng Terus krem Ini udah gak perlu di Apa namanya Pompa-pompa lagi Mungkin hanya tinggal perlu Membiasakan diri Kembali ke krem normal Udah enak sini Itu mobil ngawur Ini aku kenceng ya Kecepatan 60 Menuju ke 80 Depan itu agak Agak membelok ke kanan Aku coba rem Oke bisa Sesuai yang aku mau Tinggal membedakan diri aja Cuman emang tadi Kaliper Gardan rem belakang itu Sealnya ya Itu Udah Kurang baik Waktunya ganti Nanti aja Aku ganti Kalau sudah Jadi yang CX7 nya Tapi ya Aku pesen dulu aja 175 ribu itu Biayanya Ini tadi biaya total Semuanya Penggantian Terus dia ngecek-ngecek Macem-macem itu 150 ribu guys Disitu Sampai jumpa Sampai jumpa